Halo welcome back to my channel sejada biru bersama langit biru kali ini gue pengen bikin video reaksi atas update nya Vicky dan tuba ya bukannya Natanika ya walaupun ngeliat ini adem bener ya gue bikin jadi background HP gua kayaknya nih biar diketok begini gue enggak langsung aja kita mau update ya Vicky Naki sekarang ada dimana gitu kan tadi sih udah kita tahu ya bahwa dia ada di jalan Asia Afrika eh jalan Asia Afrika lagi the Great Asia Afrika ya teman-teman itu ada di Lembang di Lembang ya jalan Lembang dan masih deket-deket kota inilah kota Bandung yang terlalu jauh kalau yang Lembang ini ya dan dari Tukiara Oh ya gue juga minta maaf tadi gua salah baca gua tadi temen-temen this drink and complete ya bukannya complete ya with your soul with your smile jadi karena gue biasanya reaksi ini enggak pakai kacamata jadi agak gurem dan gua nggak ngeliat di atasnya gua ngeliat tulisan aslinya kau enggak kelihatan kalau tulisan aslinya gue enggak nge jadi kalau mohon maaf kalau mata gue tuh agak minus lah dan walaupun artinya agak berbeda ini bahkan lebih dahsyat ya apa ya flirtingnya gitu pick up lainnya pick up lain dari Tukbe tuh bahkan lebih dahsyat daripada dia menulis itu jadi komplit ya komplit tidak ada yang menandingi ya senyum walaupun minuman manis ini gitu ya beti Vicky lebih manis gitu ya Aduh Vick Vick lu jangan senyum-senyum aja lo baik langsung ke Vicky Naki ya Vicky Naki ini udah tadi ya dari baik banget ya ngajak foto-foto dibolehin gitu kan ya menurut gue itu harus ya sebagai publik figur memang dia harus rendah hati down to earth mau diajak foto-foto kayak gini mau direpotin sama orang ya kayak gitu temen-temen walaupun mungkin nanti suatu saat mungkin itu menjenuhkan atau gimana gitu sampai mungkin nanti bakal dia nggak nyaman gitu ya tapi mau dikata apa ya kalau public figur ya gitu dimana-mana di seluruh dunia kayak gitu ya bahkan mungkin ada yang fansnya yang terlalu fanatik dan macem-macem itu Vicky harus siap begitu temen-temen gue rasa Vicky udah-udah teruji lah jiwanya gitu ya mentalnya menghadapi para penggemar gitu ya mudah-mudahan ya yang gua khawatirin adalah Tukba ya Tukba mungkin sekarang mungkin lagi seneng-seneng ya temen-temen lagi seneng-senengnya kenapa karena ini pertama kali mungkin dia diperhatikan orang mungkin di Turki tuh nggak ada peduli sama dia kali ya jadi pas di Indonesia jalan kesini ada yang kenal jalan kesana ada yang kenal jalan kesini ada yang minta foto itu merupakan ujian mental tersendiri walaupun awal-awalnya pasti gua rasa senang gua pas gua rasa Tukba ini pasti senang banget merasa apa ya merasa diperhatikan orang ya rasa disayangi orang tapi lama-lama ada perasaan mungkin bosan terlalu banyak orang jadi aktivitasnya bakal terganggu temen-temen temen-temen mau kesini harus foto-foto dulu gitu tapi itu mudah-mudahan Vicky bisa ngajarin Tukba bagaimana cara menghadapi para fans ya jangan sampai nanti apa ya bad mood ya buat Tukba dan Vicky ya temen-temen ini udah ini tadi gue udah ngomong ya udah ngomong kan gue lupa barusan gue ngomong gitu kan dan ini ada di The Great Asia Afrika ya The Great Asia Afrika mungkin tadi siangan lah ini ini sama lokasinya The Great Asia Afrika dan The Great Asia Afrika itu memang sebuah konsep taman yang memang ada beberapa apa ya ikon-ikon dari negara-negara The Great Asia Afrika yang menghadapi konferensi Asia Afrika salah satunya adalah Korea jadi dibuatkan situ miniatur tentang Korea dan macam-macam dan itu kayaknya bagus buat selfie-selfie tentu Tukba bakal selfie-selfie di Korea ya di cafe aja dia selfie gitu kan udah pasti fotonya banyak temen-temen dan bentar-bentar kita selesaiin dulu ya dan ini ada di mana ini di di buah batu Bandung ya jadi masih di kota-kota juga hampir ya deket-deket kota Bandung lah buah batu dan kemungkinan ini ada endorse juga karena disini banyak banget eh bukannya endorse ini mah orang yang yang bikin ya orang yang bikin ini di cafe apa ya ada dewa wah gua nggak ngeliat nih temen-temen gua gua harus besar sorry banget biarin lah kita lewatin aja itu Aprilia juga dan ada yang menarik dari Tukba ya temen-temen Tukba sekarang punya post album baru loh kemarin kan cuma Kiara ada friends view dan sekarang ada bendera Indonesia jadi di khusus menyimpan instastory instastory dia yang mungkin tentang Indonesia semua gila gila hehehe hehehe keren yeee wah ini dimasukin ke Indonesia pertama kali eh menyicipi eh makanan Indonesia walaupun ini kan enggak di Indonesia ya eh di Indonesia kemarin ya lupa gua di Pondok Indah di Pondok Indah iya Pondok Indah Mall di Pondok Indah Mall sorry nah ini di hmm hmm apa deh eh ya elah gua lupa lagi apa deh ya elah pik 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 ya pik cerita utara ya pik 2 ini dan ini di eh eh apa lagi gua ini Taman Sapari ini di eh susu hehehe ya Allah itu sudah menua teman teman masih kemarin kemarin juga oh oh udah 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 ini terakhir ya jadi semua memori tentang Indonesia bakal dierekam disini ya teman teman tapi kayaknya enggak semua ini dia banyak foto foto enggak mungkin segini ini tuh kamera aja udah eh albumnya pasti eh tentang Indonesia juga gitu ya keunikan Indonesia bagaimana Indonesia yang berbeda berbeda banget pemungkinannya dari apa yang biasa dia temui di Turki ya ada perbedaannya teman teman dan gua mau ngeliat inside story dari orang-orang yang ketemu sama mereka ya teman teman jadi mungkin akan gua buka Fikinaki kalau ya orang-orang yang ketemu sama Fikinaki dan Tukba pasti ada riwayatnya gitu teman teman riwayat nah ini salah satu ini ya salah satunya as sholahuddin ya as sholahuddin ini langsung ketemu sama Fikinaki dan lagi jalan di di kopi oh di kopi jadi kemungkinan yang ini teman teman yang apa eh eh yang tulisan kopi yang tulisan itu kemungkinan belinya disini gitu teman teman dan disini dia bilang kok disini kecamatan kelari ya kelari karawang hmm hmm kelari eh mungkin ini sebelum ke The Great Asia Afrika jadi dia mungkin lewat karawang ya lewat karawang apa ini ya apa area kali ya ditanya ya tubanya mana nah berarti not tadi pagi this is coffee with them iya lari deket satu rumah aku kan lu lagi di kerawang sep lewat dong cak iya iya jadi ini di kerawang jadi ini yang menarik kerawang jadi ini yang menarik kerawang aduh ada lagunya please don't my life ada lagunya ini pasti kena ini tepuk tapi yang menarik disini adalah ee Tukba sama Fiki yaitu melateni semua para ee apa dia ee para penggemar dia teman 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 Nah ini kalau nggak salah ada salah satu. Nah ini dia teman-teman. Guys, temuk kembaran. Oh ini rest area Karawang teman-teman. Jadi ini di rest area ya teman-teman. Bukan di Karawang. Jadi sebelum kembaran. Berarti dia pulang dulu ya teman-teman. Kemarin dia pulang. Terus balik lagi. Iya nggak? Nggak mungkin kan dari puncak ke Karawang. Nggak mungkin. Berarti dia balik lagi teman-teman. Balik dan pagi-pagi langsung cus. Menuju ke Bandung. Tapi di rest area. Dia berhenti ya teman-teman. Berhenti dan untuk beli kopi ya. Ini kita kasih kenang-kenangan nih. Iya. Duit dari turki. Wow. Duit dari turki. Dikasih apa? Dikasih apa? Dari turki. Dari turki. Poto kek, poto kek. Tegak bener itu rumannya. Jadi ini bagus banget ya teman-teman. Gue setuju Vicky kayak gini. Jadi Vicky kan jago basah. Jago basah dari berapa negara. Nah dia kumpulin tuh duit-duit receh Vicky. Jadi bisa jadi cenderamata buat orang lain. Kalau cenderamata dari idolanya itu bakal disimpan sih. Dan yang gak perlu mahal-mahal ya. Dua ratus turki ini kan berapa ya? Hampir satu turki berapa sih? Hampir seribu ya. Eh lumayan juga ya. Dua ratus. Dua ratus ribu dong. Ntar gue cari ya di satu turki lira. Satu lira turki. Berapa rupiah? Tujuh ratus teman-teman. Loh itu gede itu Vicky. Tujuh ratus kali dua. Satu lima puluh ribu teman-teman. Yee. Kegedean Vicky. Masalahnya kenapa? Masalahnya itu kegedean. Karena itu gak bakal kepake juga ke turki. Ya mungkin kepake kalau dia ke turki. Tapi kan jadi agak ini gitu loh. Terlalu besar Vicky. Kasih aja yang sepuluh atau lima gitu. Jadi banyak orang nanti tuh. Itu akan jadi kenangan buat mereka. Dan akan ngikutin terus Vicky. Dan jangan lupa bikin kartu nama gitu ya. Dan itu disebar ke para penggemar-penggemar yang baru nih. Itu trik yang bagus. Terus itu gue ngeliat itu dari youtuber yang dari luar negeri itu. Yang dari mana itu yang ada di Indonesia. Dia triknya begitu Vicky. Dikasih semua itu orang-orang yang ketemu sama dia. Dikasih kartu nama. Dan akhirnya followernya juga bertambah terus gue liat gitu ya. Salah satu triknya gitu ya. Sikap Vicky. Keren ya Vicky ya. Terusin Vicky kayak gitu Vicky. Dan Vicky kayaknya masih ke Bandung. Sekarang gak tau udah pulang apa belum. Gue gak ngeliat dia. Kayaknya kemarin gak ke Bandung deh temen-temen. Jadi mereka dari puncak langsung pulang. Dan pagi-pagi langsung berangkat cus ke Bandung. Dan gak tau bakal ketemu temen-temen youtuber apa enggak. Kayaknya sih kalau siang udah sampai Great Asia. Dan dia masih di buah batu. Kemungkinan disitu. Kayaknya anak-anak youtuber ada deh di buah batu. Gue dulu pernah ngeliat siapa sih namanya. Si Randy sama si Chong Brother. Kalau gak salah ketemuannya di buah batu deh. Kalau gak salah di villa-villa banyak gitu ya. Jadi kemungkinan ini bakal ketemu juga tuh sama temen-temen dari youtuber dari Bandung. OmeTV dari Bandung ya temen-temen. Ya mudah-mudahan. Supaya buat konten juga nih. Tapi belum ada nih. Kayak di Jakarta kan Denny selalu gericep ya. Untuklah. Di Bandung belum ada nih. Belum ada yang notai sama kedatangan Vicky. Atau memang Vicky gak dateng gitu ya. Eh gak ketemu sama mereka gitu temen-temen. Dan ya kayaknya itu aja. Banyak banget pasti orang yang ketemu sama Vicky. Dan mungkin gue gak buka story-storynya. Atau mungkin gak di tag atau macem-macem. Ya bisa aja ya temen-temen. Jadi Vicky jarang juga seperti ini temen-temen ya. Maksudnya pas ada Tukba dia mau jalan-jalan. Mau ketemu sama banyak orang. Karena gue liat kalau ada acara aja dia. Ada story tentang orang-orang yang nge-tag dia gitu ya. Tapi baru kali ini lagi jalan-jalan pun banyak yang nge-tag gitu ya. Jadi ini sebuah kemajuan yang baru. Menurut gue. Dan bisa jadi Vicky makin besar temen-temen. Karena menurut gue ya temen-temen. Bertemu real dengan para fans itu bakal berdampak kesetiaan fans pada Vicky gitu ya. Jadi menurut gue ini terus aja dilakukan. Karena Vicky bakal akan lebih besar dari ini. Dan ya sekarang Vicky ke Bandung. Nurutin kemauan gue. Karena gue kemarin bilang ke Bandung. Ngapain nurutin lu Bang? Enggak gue kemarin memprediksi ya. Nyuruh Vicky. Vicky ayo dong ke Bandung sekalian. Ke Buah Batu. Ke Lembang. Ke Angguran Rahu. Pokoknya di daerah-daerah Bandung itu udah pasti enak banget tempatnya Vicky. Dan Tugba mesti tahu daerah-daerah tersebut. Ya mumpung sanggupnya masih di Bandung nih. Karena dia Tugba itu cuma sekitar 10-11 hari. Jadi dia gak bisa jauh-jauh gitu temen-temen. Yang paling jauh paling nanti ke Pekan Baru. Karena itu adalah tujuan utamanya. Banyak temen-temen yang pengen banget Tugba kemana. Kayak ke Borobudur, ke Bali, ke Lombok, ke Raja Ampat. Waduh itu pasti udah lebih parah lagi kerennya. Dan gue belum ngeliat ini youtuber-youtuber lain. Kayak Ria Ricis dan macam-macam. Ketemu atau mereka sudah ketemu tapi gak diberitain. Gak tahu juga tapi nanti aja ya. Jadi kita fokus sama video kemungkinan bakal meluncur malam ini. Session 4 temen-temen. Mari kita ramaikan. Tapi natural aja ya. Jangan terlalu memaksakan. Kalian nonton-nonton terus. Jangan. Itu bakal berdampak pada fraud juga. Jadi secara natural aja kita nonton. Kita beritahu temen-temen kita. Kalau ada video tentang session 4. Itu menurut gue bakal menaikkan potensi dia menjadi trending. Oke gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.